Senatural itu finish-nya Dan aku sangat suka dia Dan aku menobatkan dia sebagai My current favorite complexion Yang mana aku pake hampir setiap hari Padahal kalian tau Aku gak suka pake complexion Aneh kan? Makan deh ini produk ajaib banget Dia beneran comfortable Aku ngerasa gak pake apa-apa Kayak pake moisturizer Kalian berbelan beli Supaya kalian buktikan sendiri Oke? Hai semuanya, welcome or welcome back to my tip channel Aku Rata Delia dan gua kamu baru disini Welcome Sesuai dengan judulnya, hari ini aku bakal swatch and review You Cloud Touch Blurring Skin Thin SPF 25 PE++++ Terus aku suka banget sama packaging Baik packaging luarnya maupun packaging dalamnya Pokoknya kayak aku banget gitu loh guys Jadi aku suka, 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 suka Terus dia juga materialnya tuh kayak Ini kayaknya tuh gelas deh Kayak kaca Gitu ya Eh bukan kaca, gak tau jujur Tapi aku suka Dan ini bener-bener high quality Even plastiknya aja high quality juga So good job Team you Nah ini aku udah pake di muka aku Sumpah ini tuh bener-bener senatural itu finishnya Dan aku sangat suka dia Dan aku menobatkan dia sebagai My current favorite complexion Yang mana aku pake hampir setiap hari Padahal kalian tau Aku gak suka pake complexion Aneh kan? Makan deh ini produk ajaib Dan aku bener-bener recommend buat kalian yang sama kayak aku Hebatnya lagi dia tuh gak perlu disetting pake bedak ya guys Jadi dia tuh udah kayak gini aja Finishnya super natural Coverage-nya juga lumayan Tapi bukan yang high coverage sampe bikin cakey gitu Tapi bener-bener smooth banget Ini aku pake di under eye Aku suka banget looknya Dan kalian liat-liat aja sendiri Aku diem dulu ya Nih Liat Oke, bagus banget Bagus banget Kita langsung aja ke videonya Aku udah punya 3 shade yang bakal aku swatch buat kalian Kalau complexion kalian sama kayak aku yang ini Shade kalian itu yang N504 Rose Vanilla Ini tuh nanti kita swatch bareng-bareng Bener-bener perfect match buat aku Dan aku happy aku ada perfect matchnya Aku juga bakal swatch shade yang mirip-mirip Nah, kita swatch 3 dulu Tapi kalau kamu mau langsung skip ke menit yang N504 Skip aja ke menit ini Ini N402 N402 N504 shade aku Ini shade aku Dan satu lagi W706 Namanya warm buff Kayak gini Sekarang aku bakal blend Ini yang warm buff Aku blend Kira-kira menyamar Kira-kira segitu Sebenernya sekilas keliatan kayak masuk di aku Cuman tuh aku ngerasa dia ngebuat aku abu dikit Tapi dikit banget ya Jadi kalau misalkan kalian itu Tonenya mirip kayak gini Gak persis aku Mungkin bisa pilih yang paling bawah tadi Ini aku blend yang tengah Yang tengah tuh sebenernya aku banget Kayak kuningnya tuh pas gitu Nih Ini aku bawa ke atas-atas ya Tapi kalau misalkan kalian lihat Dia tuh kayak bener-bener match sama warna aku Dia yang tengah sini Sudah Sekarang aku bakal blend yang atas Ini kalau misalkan kalian lebih terang dari aku Kalian bisa cobain yang Ngerlul gak ya tadi Itu kan yang atas inilah Nanti aku tulisin tulisan Eh shade-nya Kayak gini Di aku sih sebenernya gak masuk Kirain bakal masuk Ternyata aku shade yang tengah Agak blepotan ya say Tapi semoga keliatan ya Nih Jadi ini ketiga shade-nya Aku tuh yang tengah Sekarang aku bakal hapus dulu Dan nanti aku bakal half-half Pake yang shade tengah Oke? Oke nah ini udah di hapus Dan aku bakal pake half-half By the way kalian tuh cuman butuh satu pump Dan aku pake sisi-sini dulu Dia tuh nanti finish-nya natural matte gitu ya guys Ini aku dot-dot-dot-dot-dot-in dulu Eh bentar aku salah tangan ya Eh bener ya Pokoknya kok lagi ada beberapa buka sirawat ya guys Tadi keliatan kan ya Lupa Dah Nih Terus Saking enaknya ya Yang aku suka Dia tuh bisa kalian blend dengan tangan Aku ambil cermin Oke Nih Pas kalian apply Sama sekali gak kerasa Kayak complexion gitu Tapi lebih kerasa Kayak moisturizer By the way Dia itu buildable Jadi kalo misalkan kalian Mau lebih nge-cover Pake lagi aja Dia super duper duper easy Buat di blend Kalian bisa pake Kayak dragging gitu Kayak ngoles gitu Atau tap-tap juga gak apa-apa Aku biasanya kombinasiin Kedua ini Dia itu bakal ngasih efek blurring Kalian udah liat kan Tadi di intro Dan dia mengandung Bahan-bahan skincare Yang cocok Untuk kulit berminyak Dia juga ada ceramide Dan extract centella Asiatica Supaya tampilan Wajah kita tuh Lebih halus Dan ini aku setuju banget sih Wajah tuh Jadi bagus Halus pake dia Dia claimnya Stay 24 hour Tapi kayaknya gak ada yang pake makeup 24 hour Kan kita bobo Tapi aku pake seharian Dia tuh gak melting ya guys Kayak Kayak it's just there gitu It stays there Terutama di bagian Ini aku Si jerawat Bekas jerawat Oke Nah ini dia hasilnya Jadi belah kanan Udah aku pakein Dan belah kiri Belum aku pakein Yang paling keliatan Tadi ya Noda-noda hitam aku Bekas jerawat Itu tuh udah tersamarkan Dan kalo misalkan kalian liat Dia tuh sebagus Sesmooth itu Dan nge-covernya senatural itu Kayak gak keki sama sekali Ini aja aku ngaca tuh Keliatan banget Gak keki Yang aku suka Pokoknya si coverage-nya Yang super natural Ini pokoknya belum Ini udah Ini mulut kok oke banget Tadi sekedar tips juga dari aku Kalo misalkan kalian ada Yang bekasnya super hitam Kayak bekas jerawat aku yang ini Sama ada tiga disini Itu kalian apply lagi aja Dan di tap-tapnya tuh Sangat perlahan Supaya kalian nge-build up Produknya disini Jadi dia gak terlalu tersamarkan Atau jadi tipis gitu Jadi finishnya kayak gini Dan ini tuh pas banget Pokoknya intinya ya guys Aku ngulang-ngulang mulu Tapi ini pas banget Sama yang aku suka Ini aku bakal lanjut Pake di sebelahnya Sebenernya bebas ya Kalian tuh mau di tap-tap gitu Atau mau di spread gitu Boleh spread Boleh tap-tap Ya bebas lah guys Gak ada Gimana-gimananya gitu Ini aku ratain dulu Yang aku suka Eh karena aku orangnya Karena aku orangnya Agak males nyuci brush Jadi aku juga suka Dia tuh Bisa di blendnya Pake tangan Ini lanjut lagi Sebenernya Saking ini matchnya di aku ya Kadang aku tuh cuman pake Kayak blush ini doang Terus sisanya tuh Gak pake Kalian liat tuh Lukanya langsung Kayak nempel ke kulit gitu Kayak I love this Kau juga suka kan Dia ada SPF-nya Oke Udah Udah selesai Eh tadi tidak Ini belum ya Lupa Kita tambah dikit dulu Oke udah Nah ini dia Finish looknya Bener-bener nyatu sama kulit Shade-nya pasti aku Gak kayak Keterangan Atau ke apaan Enggak Enggak Oke segitu aja Buat video ini Semoga video nganfaat Dan ngeracunin kalian Untuk beli Complexion baru Aku Suggest banget Beli ini Kalo misalkan Kalian mencari produk Yang bisa kalian pake Setiap hari Tanpa kalian ngerasa Kayak Oh no Aku tidak bisa nafas Kayak gitu Kalo mau beli produknya Linknya udah ada di bawah Klik link itu aja Dan kalo ada pertanyaan Tanya juga aja di bawah Nanti bakal aku jawab I think that's all For this video Thank you so much for watching I'll see you next video Bye